Bahwa pohon bunut ini secara niskalo atau gaib dijaga oleh sepasang harimau dan ular Kalau dipaksakan untuk dilewati maka diyakini bisa menyebabkan kegagalan dalam pernikahan seperti perceraian Halo guys, kembali lagi di channel Lison Productions bersama Joe Aydermawan disini So teman-teman, di tahun 2020 ini apakah kalian sedang mencari pasangan? atau bahkan awal tahun ini kalian sudah menikah ya buat yang belum memiliki pasangan aku doakan semoga jodohnya cepat ketemu mungkin jodohnya lagi dijagain orang lain nah buat yang sudah menikah aku capain selamat dan semoga kalian langgang hingga maut yang bisa memisahkan kalian jadi guys, menikah bukan hanya sekedar urusan menyatukan dua manusia yang saling mencintai tetapi ada makna lain seperti kemauan untuk berbagi beban hidup suka duka dan juga menyatukan dua keluarga dan lebih nah kalian tahu nggak bahwa di Bali itu ada mitos unik yang sudah berada luas di masyarakat ternyata ada beberapa daerah di Bali yang tidak boleh dilewati oleh calon pengantin jika ada calon pengantin yang berani melanggar hal tersebut katanya akan menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti perceraian, hubungan yang nggak langgeng bahkan ada yang tidak memiliki keturunan seremnya lagi salah satu akan meninggal serem banget ya oke, jadi daerah pertama yang nggak boleh dilewati oleh calon pengantin adalah tukat mati tukat mati atau sungai mati masyarakat di Banjargede, desa kerobokan Kuta Utara memiliki kepercayaan bahwa calon pengantin tidak boleh melewati tukat mati atau sungai mati yang ada di kawasan Padang Sambian dan Pasar hal itu diakini akan membawa malapetaka untuk calon pasangan tersebut terkait dengan mitos tersebut sebaiknya calon pasangan yang akan menikah lebih baik tidak melewati kawasan tersebut jika ada warga yang meminang istri dari daerah Sanur biasanya saat kembali ke Banjargede akan memilih memutar arah biasanya lewat jalur peguyangan, hubung, dan dalung warga sekitar pernah bercerita bahwa 10 tahun yang lalu pernah melihat secara langsung kejadian calon pengantin yang merupakan warga Banjargede melanggar kepercayaan tersebut calon pengantin tersebut melewati tukat mati dan setelah beberapa tahun menikah pasangan tersebut akhirnya bercerai tidak hanya masyarakat Banjargede yang meyakini mitos tersebut tetapi seluruh desa kerobokan dan desa padang sambian nah tempat yang kedua yang tidak boleh dilalui oleh calon pengantin bernama Bunut Bolong Bunut Bolong selain terkenal sebagai objek wisata ternyata menyimpan sisi mistis juga loh Bunut Bolong terletak di desa Manggisari kecamatan Pakutatan Jemberana menurut warga sekitar jalan di bawah pohon ini pantang dilewati oleh calon pengantin jika dilewati pernikahan dikhawatirkan akan gagal sebelum acara atau setelah acara misalnya ada pasangan pengantin mempelai perempuan tinggal di Jemrana dan laki-laki tinggal di Buleleng maka saat proses menjemput pengantin perempuan keduanya tidak boleh melewati jalan di bawah pohon Bunut ini kalau dipaksakan untuk dilewati maka diyakini bisa menyebabkan kegagalan dalam pernikahan seperti perceraian jalan di bawah pohon Bunut ini juga tidak diperkenankan dilalui oleh jenazah dan prosesinya untuk mereka yang meyakini akan pantangan-pantangan tersebut dibuatkanlah jalan alternatif di sebelah barat pohon biasanya untuk iring-iringan pernikahan upacara pitrayatnya maupun mobil jenazah menggunakan jalan alternatif yang telah disediakan pantang untuk melewati bawah pohon Bunut Bolong tersebut karena keyakinan akan terjadi musibah bagi yang melanggar selain itu menurut warga sekitar bahwa pohon Bunut ini secara niskalo atau gaib dijaga oleh sepasang harimau dan ular sehingga keyakinan ini oleh warga desa dibuatkanlah sepasang patung harimau dan ular yang terletak di pintu masuk bagian kiri yang sering dijadikan tempat sembahyang masyarakat sebelum melanjutkan perjalanan dan melewati terowongan pohon Bunut Bolong ini nah tempat ketiga yang tidak boleh dilewati oleh calon pengantin adalah makam Jaya Prana cerita dari makam Jaya Prana ini dikenal sebagai cerita Romeo dan Juliet versi Bali kisah cinta Jaya Prana dan Layon Sari yang berakhir tragis cukup mengundang perhatian loh guys khususnya di kalangan masyarakat Bali makam Jaya Prana terletak di area Taman Nasional Bali Barat tepatnya di Teluk Terima, Kecamatan Gerogga kawasan ini seringkali terlihat ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara bagi kalangan warga Hindu makam Jaya Prana tidak asing lagi karena tempat ini sebagai salah satu objek wisata sejarah di pulau Bali dengan kisah percintaan yang berakhir tragis antara pasangan Nyoman Jaya Prana dan Ni Layon Sari ada mitos yang berkembang sampai sekarang mengenai makam Jaya Prana pada saat prosesi ngidi atau ke rumah mempelai wanita romongan pernikahan sangat dilarang melewati jalan di sepanjang Pura Jaya Prana romongan tersebut disarankan untuk melewati jalan pekutatan pupuan menuju buleleng ataupun kalau harus melewati tempat ini pasangan pengantin diusahakan berada pada mobil yang berbeda atau berada pada mobil yang terpisah menurut kepercayaan setempat hal ini agar mereka tidak merasa iri karena pasangan Jaya Prana Layon Sari tidak dipersatukan dalam ikatan pernikahan seperti pengantin yang melintasi kawasan tersebut mitos ini semakin dipercaya lantaran ada kejadian di mana dulu pernah ada satu rompongan pengantin dari Jemberana mengalami kecelakaan akibat melewati Pura Jaya Prana menarik ya guys? kalian setuju gak kalau kita buat video yang menceritakan tentang legenda tragisnya Nyoman Jaya Prana dan Layon Sari? kalau kalian setuju komen di bawah ya oke tempat keempat yang tidak boleh dilewati oleh calon pengantin bernama Pura Dalam Dasar Pura Dalam Dasar diakini berawal dari kerajaan mengui yang berkuasa di Badung pengantin dan jenasa dilarang untuk melintasi Pura tersebut jika pantangan itu dilanggar maka akan ada masalah atau bencana dalam selama proses upacara maupun setelah selesai upacara tersebut sampai saat ini tidak ada yang berani melanggar pantangan tersebut sebelumnya pernah ada yang tidak menuruti pantangan tersebut saat menikah yang mengakibatkan pasangan tersebut berakhir dan bercerai selain orang menikah pengusungan mayat juga tidak boleh melintas di depan Pura Dalam Dasar warga akan memilih jalan alternatif untuk mengusung mayat ke pemakaman atau kuburan dulu sempat ada yang mengusung jenasa melintasi Pura tepat saat berada di depan Pura ketika bade atau tempat mayat yang digunakan mengusung mayat tidak bisa diangkat setelah itu keluarga yang meninggal mohon guru piduka atau mohon maaf di Pura tersebut dan setelah itu barulah bade atau tempat mayat tersebut dapat diangkat dan dibawa ke setra atau kuburan untuk dibakar semenjak kejadian tersebut tidak ada lagi yang berani membawa jenasa melintasi Pura lokasi Pura dahulunya merupakan hutan yang sangat seram dan angker sehingga sangat jarang dikunjungi warga setempat selain dikenal angker oleh masyarakat juga sangat rawan dan juga ada binatang buas salah seorang warga mengaku di kawasan Pura sering terdengar suara binatang buas ketika mencari kayu bakar di sekitar Pura dan tempat terakhir yang tidak boleh dilewati oleh calon pengantin yaitu kawasan Patirtan Alas Metape atau Tukat Blubut kawasan Patirtan Alas Metape terletak di wilayah Banjar Penarukan Kecamatan Tembuku Bangli kawasan ini termasuk salah satu tempat suci yang sangat dikeramatkan masyarakat sekitar pun pantang membawa jenazah melalui kawasan ini calon pengantin juga dilarang melintas di jalur yang juga dikenal sebagai Tukat Blubut berdasarkan kepercayaan yang diwarisi warga setempat secara turun-temurun calon pengantin dilarang untuk melintas di jalur ini jika pantangan tersebut dilanggar calon pengantin bisa terkena musibah seperti perceraian bahkan yang terburuknya yaitu bisa meninggal dunia menurut masyarakat sekitar sudah pernah terjadi beberapa peristiwa sebelumnya dimana calon pengantin nekat melewati areal Patirtan Alas Petape akibatnya umur pernikahan dari pengantin tersebut berlangsung singkat ada yang cerai bahkan ada juga yang meninggal tidak ada yang tahu persis sejarah dari pantangan ini begitulah informasi dari masyarakat sekitar selain itu kawasan Patirtan Alas Petape juga dipercaya sebagai areal yang suci sehingga dijaga betul kesuciannya karena hal ini masyarakat dilarang membawa jenazah atau abu jenazah untuk upacara menghanyutkan melalui jalur tukat atau sungai blubut tersebut jika nekat membawa jenazah atau abu jenazah untuk nganyut melewati kawasan Patirtan Alas Petape bisa terjadi musibah dan yang paling buruk jika tetap melanggar arwah yang meninggal dari jenazah tersebut akan terikat di kawasan Patirtan Alas Petape menurut kata Nengareken sebagai bendesa pekeraman penarukan mempunyai pengalaman mistis ketika melewati areal kawasan Patirtan Alas Petape ketika sedang rahine tilem atau upacara agama Hindu dengan istilah bulan mati malam itu sekitar pukul 8 wita Nengareken bersama istrinya hendak pulang melalui jalur tukat blubut tiba-tiba dia mendengar suara gentah seperti sulinggi atau orang suci yang sedang melaksanakan upacara oh guys itulah mitos dari daerah-daerah di Bali yang tidak boleh dilewati oleh calon pengantin lagi-lagi itu hanyalah sebuah kepercayaan dari warga setempat yang belum terbukti secara ilmiah nah kembali lagi dari kepercayaan diri masing-masing kan ya nah jika kalian punya cerita yang serupa dengan topik ini kalian bisa langsung komen di bawah ya guys sekian dulu video dari kami see you on our next video bye-bye wey kamu record tadi satu dua kayak orang sengkle dia jiku jelek banget ya ada yang mau support endorse kursi bagus gak sih kursinya gak banget